selamat siang jangan lupa untuk like dan komen kesan dan pesan anda dan siapa tau kalian juga tau tempat tempat bagus di Ariel sini jadi komen aja dan kita akan bikin video buat kalian nah jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media kalian dan tetangga-tetangga kalian ya nah jadi sekarang saya bikin video kita, saya, Dhani dan Leon lagi ada di Ebensea ya right? Ebensea ini adalah danau danau yang ada di Baden-Württemberg dan disini terletak di tengah-tengah Baden-Württembergnya ya dan sangat indah disini aku akan videoin ke kalian dan share ke kalian jadi kita akan di weekend kali ini kita akan pergi ke 3 tempat ada di danau ini ada air terjun waterfallnya dan kita akan pergi ke perbatasan namanya Limes itu perbatasan Jerman di pada di zaman Romawi ya jadi nanti deh saya cerita-cerita lagi pas menge-recordnya ya nah nah ini dia Ebensea danau Ebensea disini kalau danau kalau danau itu sering dikunjungin banyak orang karena kalau di Jerman itu laut atau pantai sangat-sangat jauh dari sini jadi mereka pergi ke danau untuk mencari dan menikmati keindahannya nah ini banyak orang disana untuk berjemur dan mereka juga ada yang main sama anak-anaknya seperti itu nah ini danau nya terletak di tengah-tengah hutan jadi lokasinya sangat bagus sangat bagus untuk chilling bermain anak-anak dan juga banyak orang sepedaan kesini dan motor racing racing gitu kesini halo Dani ada yang jalan sama anjingnya sama anaknya anak kecil mainan disini disini kayak gini kegiatannya setiap sabtu sama minggu itu weekend disini libur tidak kerja jadi semua orang memanfaatkan weekendnya untuk chilling untuk liburan sama anak-anaknya ini adalah salah satu tujuan mereka cantik nah disini juga bisa memancing tapi kalau disini mancing itu harus ada simnya gak boleh main memancing kayak di kampung ya jadi disini harus punya sim dulu baru bisa mancing begitu begitu nah nikmat apa yang kau dustakan di dunia ini lihat ini mancing sambil sisakan sambil minum seperti itu seperti itu pinter ya nah sekarang kita udah masukin ke hutannya disini aku nemuin daun yang berduri ini bakalan di musim nanti bakalan ada beri beri hutan yang liar warnanya hitam dan merah bagus ini nanti kalau udah berbuah aku mau kesini lagi nah ini ada restoran disini di tengah-tengah hutan di antara hutan dan danau jadi restorannya danau view gitu ya bonus view danau tapi sekarang mereka tutup karena situasi seperti ini dan mereka tetap pergi karena nyari matahari ya itu vitamin salah satu membantu juga mencegah covid-nya kayaknya dan social distance juga harus tetap jalan seperti itu nah seperti ini dia kalau di Bali ini kayaknya kita di berdugul danau danau yang ada di berdugul itu tapi disini dia lebih gimana ya hutannya itu lebih rimba seperti ini tuh sejuk banget udaranya panas tapi ada angin benar-benar sejuk lihat disini juga ada restoran restorannya kayak camping gitu ya tapi sekarang tutup nah ini para pasikal gitu ya sepeda-sepeda gitu orang yang sepedaan disini dia berhenti istirahat chilling nah disini juga ada restoran yang temboknya putih itu restoran dengan view danau ya jadi restoran itu adalah salah satu restoran yang ratingnya sangat-sangat bagus di dunia jadi semua orang fancy gitu ya makanannya enak sekali tapi sayang sekarang tutup bagus sekali nah ini adalah perahu perahu ini akan disewakan jadi disewakan untuk keliling danau ini tapi sekarang kondisinya seperti ini semuanya tutup nah kita udah ngelilingin danau di hutan ini ya keliling sana dan kita udah nyampe disini nah sekarang kita menuju ke parkiran air terjun air terjun stay tune ya bye bye there hai nah sekarang kita nyetir menuju ke waterfall atau air terjun di sekitar sini ya katanya nani itu cucuk sekali air terjunnya tapi gak bisa renang disana karena air terjunnya pendek dan air terjun disini itu gak kayak di Bali kalau di Bali kan tinggi bisa bisa renang kalau disini gak bisa jadi kita bakal check that out dan jaraknya dari danau itu 10 km ke air terjun ini oke check it out halo kita udah nyampe di parkiran waterfall nya apa namun waterfall nya dani what is bener yang mau ke waterfall ya itu dia saya susah ngomongnya terus sekarang kita mau jalan ke waterfall nya seperti ini kita nemuin nemuin pelang ya oke kita jalan hai nah tadi kita tersesat di di waterfall atau air terjun yang kecil nah ini sekarang kita berada di air terjun yang kita maksud du tuh lihat parkirnya udah penuh udah mudah gak terlalu banyak orangnya jadi kita bisa record bagus oke check it out nah setelah kita jalan selama 2 kilo atau lebih akhirnya akhirnya kita ketemu dengan waterfall nya yuk kita jalan lagi rame banget tapi tadi kita tersesat di waterfall yang kecil itu tapi kita nemuin tempat-tempat aneh dan antik tapi kita udah foto disana dan nanti aku sertain fotonya di video oke nah ini dia pintu masuknya itu itu aliran airnya jadi kita masuk aja karena disini tutup ya jadi tapi kita tetap bisa masuk ini jalan menuju waterfall nya kayak sekumpul di kampungku ada namanya sekumpul di Bali jadi agak-agak mirip sih kayak gini kalau ke air terjun kita kita nyampe kita nyampe jadi ini alasannya kenapa Dhani bilang bisa renang gak disana mana bisa air terjun kayak di Bali ternyata ini dia air terjun nya kecil dan gak ada airnya di di arah sana tapi cucok ya bagus juga kecil selamat menikmati 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 dan coba lihat di sisinya ini hutan jadi kayak perang gitu mereka sembunyi di hutan seperti itu ya dan pemandangannya disini cukup lumayan bagus ya nah penduduk disini tinggalnya sekitar 200 meteran dari sini nah ini jalan sekilas ceritanya ya kalau si musuh itu biasanya dia datang dari luar daerah disana dan ini pagar runcing ini pertama dia harus melalui pagar runcing ini dulu tapi di belakang pagar runcing ini sudah ada prajurit-prajurit dan setelah kayu runcing itu baru mereka harus melewati sungai ini dulunya ini sungai ya nah tapi di sungai ini juga ada prajuritnya dan setelah itu baru dia bisa milik benteng ini tapi di benteng ini juga gak banyak sekali ada prajurit di sekitar sini di sekitar sini nah itulah segilas info cerita kisah romawinya seperti itu nah dari sini juga dari benteng ini prajurit bisa memantau memantau keadaan di luar sana seperti itu jadi mereka tahu kalau ada orang yang menyerang mereka tahu terlebih dahulu dari pantauan di atas hai nah terima kasih teman-teman sudah menonton kita sampai detik ini ya jadi di dalam satu hari ini kita pergi ke tiga tempat namanya tour weekend tour weekend kita ya pertama kita pergi ke Ebnese itu adalah danau yang berada di Baden-Württemberg di tengah-tengah Baden-Württemberg Baden-Württemberg sorry so kedua pergi ke waterfall air terjun dan itu sangat bagus oksigen dimana-mana fresh air udarnya sangat segar dan dan air terjunnya kecil dia airnya jadi gak kayak di Bali kalau di Bali kan bisa swimming bisa bisa renang tapi di ada adventure ada adventurenya juga di Bali tapi kalau disini senatural mungkin pendek dia dan cuma bisa kita cuma bisa kita cuma bisa mainan disana seperti itu dan ketiga kita disini di Limes dan Limes ini adalah perbatasan yang dibuat oleh bangsa Romawi untuk mempertahankan tempatnya nah seperti itu semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian dan untuk kalian yang belum subscribe tolong di klik subscribe di bawah ini dan jangan lupa tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya terima kasih sebanyak-banyak untuk kalian yang sudah subscribe karena itu benar-benar mensupport kita untuk membuat video selanjutnya jadi you want to say something terima kasih sudah menonton ya terima kasih sudah menonton semua nah terima kasih banyak ya sayang semoga bermanfaat bye 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 tiba-tiba